Ini kita telah selesai melakukan pengecatan masjid warna putih Awalnya warnanya putih ke abu-abuan Ini dicat putih Putih bersih ya Atau super white Dinding Dinding Ruang imam Dan juga dinding bagian bawah bosku Seperti inilah kondisinya Dengan tiang-tiang juga bosku ya Untuk pengecatan kali ini kita menggunakan Mowilek super white Mowilek putih Untuk dua lantai ini menghabiskan kurang lebih 2 pel Satu pelnya isinya kurang lebih 18 liter Ini dua pel Warnanya putih Dan ini adalah kondisinya malam Untuk pengambilan videonya Ini untuk bagian bawahnya Kita melakukan pengecatan warna putih aja bosku Warna hijau adalah warna asal warna lama Jadi semua yang warna putih Untuk alat bantunya kita menggunakan scaffolding untuk pengecatannya ya Bagian atas ini susun 3 scaffolding Terus kalau untuk dinding ini kita menggunakan tangga Dan alat yang kita gunakan pada pengecatan kali ini Bagian atas kita gunakan spray gun dari multi pro Sedangkan bagian bawah kita menggunakan manual Roll ya Kenapa menggunakan roll Agar Yang pertama tidak Mengganggu waktu sholat jamaah disini Jadi pada saat waktu sholat Kita tidak Perlu repot-repot Membersihkan Lapis alas lantainya ya Nah kalau bagian atas ini kan tidak Garang digunakan Nah jadi kita mengampar Alas Kemudian pada saat waktu sholat Tidak perlu dibereskan Sedangkan bagian bawah Karena dipakai orang sholat Jadi harus dibereskan Oleh karena itu kita tidak menggunakan mesin Tetapi menggunakan roll Oke Nah Aku bosku itu dulu video kita kali ini Semoga bermanfaat Dan menjadi rekomendasi Apabila ingin mengecat Musjid atau musholat Berwarna putih Tampilannya Elegan ya Luxe Mantap lah pokoknya Rekomendasi Dan lebih rapi Bersih gitu ya Kalau warna putih Nah cuma untuk warna putih Memang pengerjaannya Cukup memakan Recep ya Karena Warnanya putih Ini adalah warna yang mudah Transparan Tipis Jadi harus dikerjakan Dua kali bosku Dua lapis Kecuali menggunakan spray gun Cukup satu lapis aja Satu kali aja Ya Kalau menggunakan roll Harus dua kali roll Oke Ini dulu video kita kali ini Semoga bermanfaat Ya Bagian bawah pun juga Terima kasih banyak bosku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh